Intro Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 Nah, perhatikan gambar berikut ini Oke, disini ada 3 buah garis sejajar Garis P, garis K, dan garis R Dan dipotong oleh sebuah garis Sehingga masing-masing membentuk 4 sudut Ya enggak? Nih, 1, 2, 3, 4 Oke, tentukanlah setiap jenis pasangan sudut berikut ini Dari yang A adalah sudut P2 dan sudut R2 Oke, jadi sudut P2 dan sudut R2 ini merupakan pasangan sudut yang sehadap Oke, jadi kita bisa tuliskan bahwa Pasangan Pasangan sudut sehadap Kenapa? Karena memiliki arah sudut yang sama Yaitu sama-sama ke arah atas Nah, kemudian untuk opsi B Opsi B itu adalah sudut P1 dan sudut K3 Jadi yang ini nih, sudut P1 dan sudut K3 Oke, berarti berdasarkan gambar Kalau sudut P1 dan sudut K3 Merupakan pasangan sudut luar yang saling berseberangan Nah, jadi ini merupakan pasangan sudut luar yang saling berseberangan Nah, kenapa? Karena pasangan sudut ini terletak berseberangan Yang dibatasi oleh sebuah garis dan berada di luar bagian Nih Nih, dibatasi oleh sebuah garis Yang berada di luar bagian dari setiap masing-masing garis tersebut Oke Selanjutnya Untuk opsi C Oke Nah, pasangan sudut dari P3 Ini P3 Dan juga pasangan sudut dari K4 K4 berarti P3 dan K4 Nah, P3 dan K4 itu merupakan Pasangan sudut yang sehadap Sudut sehadap Sehadap Karena Arah sudutnya itu memiliki arah yang sama Yaitu ke arah kanan bawah nih arahnya nih Ke arah kanan bawah Nah, selain itu pula Bawah sudut sehadap ini Selalu memiliki nilai yang sama Oke, yang terakhir adalah Opsi D Nah, yang D itu adalah sudut Q4 Berarti yang ini Salah Tunggu ya Sudut Q4 dan sudut R4 Oke Sudut Q4 dan sudut R4 ini merupakan pasangan sudut dalam yang berseberangan Kenapa? Karena sudut ini terletak berseberangan Yang dibatasi pula oleh sebuah garis Yang berada di bagian luar Oke, berarti ini sudut berseberangan Nah, jadi itulah dia Jenis dari setiap pasangan sudut tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!